The Flash akan segera tayang pada tanggal 14 Juni tahun 2023 di Indonesia. Dan sebelum penayangannya, Warner Bros. banyak sekali mereveal TV Spot yang cukup menarik. Salah satu TV Spot yang menarik yang bisa kita lihat adalah baru-baru ini, sebuah TV Spot yang menunjukkan penampilan dari Bruce Wayne yang berada di alternate timeline yang memiliki rambut panjang dan berwarna putih. Ada banyak sekali teori dari para fans yang bisa kita bahas mengenai TV Spot tersebut. So, Varian, let's talk about it! The Flash akan segera tayang pada tanggal 14 Juni tahun 2023 di Indonesia. Dan sebelum penayangannya, Warner Bros. banyak sekali mereveal TV Spot yang cukup menarik. Salah satu TV Spot menarik yang bisa kita lihat baru-baru ini adalah TV Spot yang menunjukkan penampilan dari Bruce Wayne versi Michael Keaton yang berada di alternate timeline yang memiliki rambut panjang dan berwarna putih. Ada banyak sekali teori para fans yang bisa kita bahas mengenai TV Spot tersebut. Yaitu salah satunya adalah tentang teori jika Bruce Wayne yang muncul di dalam film The Flash bukanlah Bruce Wayne yang sama dengan di film Batman tahun 1989. Pada TV Spot kali ini, Barry diperlihatkan datang di Wayne Manor bersama Young Barry di mana ternyata Bruce Wayne yang muncul bukanlah Bruce Wayne yang sama dengan Bruce Wayne di timeline-nya. Di sini, Barry meminta bantuan Bruce Wayne yang diperankan oleh Michael Keaton untuk bersama menghentikan upaya dari General Zod pada saat Black Zero event dengan cara membebaskan Superman. Dari sini kita bisa melihat tanda-tanda jika Bruce Wayne yang diperankan oleh Michael Keaton di film The Flash kemungkinan besar adalah Bruce Wayne yang berbeda dengan Bruce Wayne di film Batman 1989 yang disutradarai oleh Tim Burton. Kenapa? Bruce Wayne di sini justru terlihat lebih tenang berbeda dengan di versi 1989. Nah, dengan perbedaan waktu yang cukup jauh dengan di versi film pertamanya mungkin ini masih masuk akal jika Bruce Wayne kemungkinan besar mengalami karakter development seiring berjalannya waktu. Namun, justru hal itu malah memperkuat jika Bruce Wayne yang diperankan oleh Michael Keaton adalah Bruce Wayne yang berbeda di dunia paralel di DCU utama karena dia mengalami karakter development yang berlawanan dengan Bruce Wayne versi Ben Affleck. Jika Bruce Wayne yang diperankan oleh Michael Keaton ini terlihat tenang maka Bruce Wayne yang diperankan oleh Ben Affleck malah terlihat depresi. Setelah lama pensiun menjadi Batman Bruce Wayne versi Michael Keaton kemungkinan besar tidak lagi beraksi menjadi Batman seperti biasanya dan lebih memilih menyimpan shoot dan juga berbagai persenjataannya di Batcave. Sedangkan Bruce Wayne versi Ben Affleck malah menjadi Batman yang cukup brutal setelah ditinggalkan oleh Richard Grayson aka Robin pertama. Dan hal ini makin memperkuat jika Batman yang diperankan oleh Michael Keaton adalah Batman versi alternate timeline yang ada di DCU yang berlawanan dengan Batman versi Ben Affleck. Bukti yang kedua bisa kita lihat melalui desain dari Batcave-nya dan juga Batwing yang disimpan. Jika Batcave di dalam film Batman 1989 terlihat seperti sebuah markas bawah tanah yang terlihat tidak memiliki keamanan yang baik dan bisa saja mengakibatkan orang yang masuk terjatuh Batcave versi Batman di film The Flash justru terlihat lebih matang dan lebih luas serta cukup masuk akal untuk diisi banyak shoots dan juga berbagai kendaraan yang digunakan Batman untuk beraksi seperti Batmobile dan juga Batwings. Nah, Batwings di dalam film The Flash dan juga film Batman 1989 juga berbeda. Dan Batwings yang muncul di dalam film The Flash malah lebih mirip Batplane milik Batman Bruce Wayne yang diperankan oleh Ben Affleck yaitu sayapnya sama-sama bisa ditakuk di dalam filmnya. Dan ini juga semakin memperkuat teori jika Batman yang diperankan oleh Michael Keaton bukanlah Batman yang sama dengan Batman yang ada di Earth 89. Bukti lain juga kita lihat melalui berbagai trailer film The Flash yang tidak memunculkan tanda-tanda adanya Robin sama sekali. Kemungkinan besar Batman yang berasal dari alternate timeline di DCU ini mungkin tidak memiliki Robin dan berbeda dengan Batman yang ada di Earth 89 yang memiliki Robin-nya sendiri yang bernama Richard Drake. Di dalam komik Batman 89 diceritakan jika Richard Drake adalah anggota dari keluarga kaya yang pernah menjalankan sebuah perusahaan mobil. Namun, karena perusahaannya tersebut dibeli oleh Wine Motors Drake menjadi tuna wisma. Meskipun begitu, kehidupannya berubah saat dia memutuskan untuk melawan kejahatan sebagai seorang vigilante di kota Gotham. Di dalam komiknya, Drake pertama kali bertemu Batman setelah ia mengejar seorang pencuri hingga di rumahnya. Drake yakin jika The Dark Knight pasti akan menyerang atau mungkin menangkap anak tersebut. Setelah melakukan hal itu, Drake mencoba untuk mengalihkan perhatian dan berpura-pura berada dalam bahaya di sebuah tangga darurat. Ketika Batman menyelidiki hal tersebut, justru Drake malah menyerang dan menjatuhkannya dari gedung. Dan akhirnya dia kabur. Yap, Robin yang muncul di dalam komik tersebut bukanlah Richard Grayson, melainkan Richard Drake. Yaitu karakter gabungan antara Richard Grayson dan juga tim Drake. Dan desain Robin yang muncul di dalam komik tersebut juga akan mengingatkan kita dengan desain dari Robin yang pernah muncul di dalam TV series Titans yang diperankan oleh J. Lee Kurgo. Dengan beberapa hal tersebut, para fans pun berteori jika Batman versi Michael Keaton ini memang bukanlah Batman yang sama dengan Batman yang pernah muncul di dalam film Batman 1989. Melainkan Batman yang berada di universe DCU namun di alternate timeline. Tidak hanya itu, alternate timeline yang dikunjungi oleh Barry Allen di sini juga tidak memiliki yang namanya metahuman seperti Wonder Woman, Aquaman, dan para superhero Justice League lainnya. Dan harus kita ketahui, jika timeline yang dikunjungi oleh Barry Allen di sini adalah timeline di tahun 2013 di mana General Zod mencoba untuk menghancurkan Metropolis di event Black Zero. Dengan beberapa persamaan tersebut, maka bisa dibilang universe yang dikunjungi oleh The Flash adalah universe paralel dari universe DCU utama. So, itu tadi adalah beberapa teori menarik mengenai Batman yang muncul di dalam film The Flash yang diperankan oleh Michael Keaton. Jika kalian punya teori menarik lainnya atau ingin menambahkan atau ingin mengoreksi, bisa tulis di bawah ya. It's time to be to sign out. Stay safe and until next time. Terima kasih telah menonton!